Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Zalfu Sandiwana Bersama kawan saya di sebelah saya Buru Wanto, kita ketemu lagi di Ngepot Nopras edisi podcast Mas Bur, tadi kita disambut tasnya Mas Bur Biasa itu Itu pemula Kita sekarang sedang berada di Ini tempat apresiasi Penghargaan untuk para insan-insan pertanian Di Polbangtan ya Tepatnya di Kota Bogor Kota saya Mas Bur Kita telah hadir nih disini Ibu-ibu yang cantik-cantik Yang bakal menerima penghargaan terbaik Mungkin bisa memperkenalkan diri Bu Bisa Perkenalkan saya Ibu Siti Jubaida Penyuluh pertanian dari BBP Maduran Kabupaten Lamongan Soto Lamongan Pecel ayam ya? Pecel lele Oh pecel lele Salah semua Saya Siti Mukholifa Dari KWT Asri Maduran Kabupaten Lamongan Oke Kita kedatangan tamu dari Lamongan intinya Mas Bur Untuk mendapat penghargaan disini Gila Itu gak gampang loh dapet penghargaan Gampang Udah pernah dapet penghargaan Mas Bur Dapet Apa? Itu lomba 17-an RT Makan kerupuk Oke Disini dapet penghargaan apa? Yang dari Pak Menteri? Atau bukan? Dari Kabupaten Ini menghadiri Oh menghadiri Tapi ini gak semarangan loh Mas Ini insan-insan Yang peduli banget Sama lingkungan hidup Oh Gimana enggak coba lihat Produknya tuh Organik Wah ini Kita kan pernah ngebahas tuh Dengan organik Bumiku sehat Panganku sehat Ini tuh kan Peduli bumi Sehat bumiku Sehat panganku Mungkin bisa dijelaskan nih Sama Ibu Zubaida Atau Bu Ini apa ini? Ini kita Ini ya Namanya Pupuk organik NPK Ini kan Sudah kita ketahui bersama Kalau pupuk NPK itu Kebanyakan kan Yang di kimia ya Pak ya Betul Tapi kita mencoba Membuat NPK ini Dari bahan-bahan organik Yang ada di sekitar kita Bahan ini Sebenarnya Juga Ini kita Memanfaatkan Sebenarnya Ada juga dari Keong emas Yang mana Keong emas itu kan Kita ketahui kan Hama padi itu? Iya Nah itu kita kembalikan Di sawah menjadi Bahan yang Dasat ya Yang untuk petani juga Kita kembalikan Menjadi pupuk NPK ini Juga ada kandungan Dari Bonggol pisang juga Nah ini Kalah dengan pupuk kimia Kan kita juga Sekarang pupuk kimia Kan juga Langkah Susah Produknya lagi perang Sebagai penyuluh itu Kadang kalau pupuk langkah Kan kita jadi Ini ya Apa Diserang petaninya Kita diserang Dengan adanya Pupuk yang kita Ajarkan ke petani ini Pupuk organik Insya Allah petani Lebih tenang Lebih tenang Sudah anak ini Memang Masih ya Masih dibutuhkan Cuman Nggak Ini Nggak Seperti Kalau Sudah pengurangi lah Mengurangi lah Bu Sudah berapa lama Jadi penyuluh Langkah Saya dari tahun 2007 Di kecamatan Iya Berapa luas Wilayahnya Berapa desa Yang ibu pegang Saya pegang Empat desa Empat desa Itu luas Bu Luas Ada yang 150 hektare Ada yang 140 hektare Itu gimana Baginya Bu Sendiri Itu Bu Iya Kan Tiap-tiap penyuluh Kan punya Wilayah Binaan Ya Ya sendiri Kalau Pemutan yang satu Pemutan lain Kalau Empat desa Itu Wilayah Binaan Saya Ya saya sendiri Wah Wanita super Mas Bur Itu Data-data Dengan Ibu Menyuluh Penasaran Saya Berangkat Dari jam Berapa Pagi Pulang Berapa Berangkatnya Kita setengah Lapan Pulangnya Setengah Lima Lima Ada Yang Yang KWT 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 Petani Petani Yang Bu Kita Pertemuan Yuk Malam Oh Panyak Hampir Hampir Semua Petani Waktu Lekarnya Malam Hari Mas Kadang Kita Masuk Masuk Rumah Itu Sampai Jam Satu Malam Gak Dikomplen Itu Suami Gimana Bu Masih Dipanggil Istri Bu Bagaimana Lagi Sudah Tau Kerjaan Kita Penyuluh Tapi Insya Allah Mulia Mulia Berarti Gini Mas Pengorbanan Seorang Penyuluh Demi Pertanian Indonesia Luar Biasa Terus Berapa Kelompok Yang Ibu Pegang Ada 23an Yang Berusaha Untuk Ini Yang Berusaha Ini Tiap Bilbin Mengusahakan Cuman Bermacam Macam Tapi Berapa Kelompok Ibu Yang Punya Ini Di Tempat Ibu Dua Kelompok Tiga Kelompok Yang Punya Ini Yang Punya Pupuk Ini Ada Yang Dari Granul Ada Yang Dari Pupuk Padat Yang Pupuk Cair Kalau Yang Untuk Ini Produksi Dari Ibu KWT KWT Kelompok Wanita Tanik Ini Kenapa Kita Berdayakan Ibu Ibu Karena Kemarin Itu Dari Program SL IPD Kita Kan Ada Gender Di Situ Jadi Kita Manfaatkan Ibu Ibu Yang Membuat Puku Ini Terus Bapak Bapak Yang Memakainya Yang Membeli Karena Petani Sekarang Kan Kalau Mau Pakai Organik Dia Ripet Bingkinnya Solusi Saya Ibu Ibu Yang Bikin Bapak Bapak Yang Makan Kalau Ibu Ngomong Itu Bapak Mesti Manut Kapolda Kapolda Itu Kepala Polisi Dapur Ibu Ibu Di Atas Suami Pasti Nah Pertanyaan Saya Idenya Dari Mana Bu Yang Bisa Jadi Ini Pupak Organik Ada Yang Ini Kita Dapat Pelatihan Kalau Tiap Penyuluh Kan Mesti Kadang Ada Pelatihan Pupak Organik Ya Mas Itu Di Ketindan Itu Di Balai Pelatihan Kita Dapat Dari Sana Kita Mau Ada Program Kita Juga Dilatih Dulu Bikin Ini Terus Kita Belajar Berinovasi Sendiri Berimprovisasi Bu Sekarang Itu Sudah Dipakai Bu Waktu Mau Menerapkan Itu Kekau Ayo Kita Bikin Pada Langsung Manut Apa Ada Penolakan Dulu Dari Anggota Alhamdulillah Rata-rata Manut Manut Ayu Ayo Aja Karena Saya Juga Sediri Ini Kadang Tergantung Dengan Penyuluh Kalau Kita Stand By Insya 24 Jam Kita Melayani Dengan Sepenuh Hati Insya Allah Mereka Akan Manut Sama Kita Karena Penyuluhnya Perempuan Mas Sentuhan Keibuan Itu Menyentuh Hati Seorang Petani Nah Sekarang Langsung Ke KWT Benar Apa Kata Penyuluhnya Kalau Penyuluhnya 24 Jam Senbay Alhamdulillah Benar Jangan Karena Ada Ibu Langsung 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 Kenapa Kok Mau Ayo Kita Bikin Ini Kan Pasti Kotor Nih Penyuluh Pupuk Organik Pasti Pada Prosesnya Ada Aroma Yang Enggak Enak Bau Gitu Alhamdulillah Kami Didukung Sama Bu Gades Tidak 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 Nah Terus Efeknya Setelah Pakai Pupuk Organik Gimana Terhadap Produksi Yang Ada Di Bapak Bapak Tidak Bapak Bapak Bagian Produksi Ibu Ibu Saya Tau Otak Mas Alhamdulillah Lancar Karena Dari hasilnya Juga Bagus Perbedaannya Mas Maksudnya Sebelum Memakai Saya Terapkan Sendiri Saya Sudah Petani Wanita Padi Padi Petani Saya Pakai Ini Cabai Buat Cabai Buahnya Juga Banyak Lebih Lebih Cabainya Cabainya Lebih Pedas Tapi Cabai Beneran Bukan Cabai Saya Tau Otak Bu Lagi Mas Baginya Juga Bagus Iya Sama Terus Ini Dijual Atau Hanya Di kalangan Ini Atau Pernah Saya Dapat Pesanan Dari Desa Lain Peminat Dari Daerah Sungai Juga Ada Waktu Itu Berarti Sudah 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 Cuan Ju Sudah Saya Mau Nih Sudah Dengan KWT Ibu Memproduksi Ini Pupuk Organik Kemudian Dijual Membantu Rumah Tangga Alhamdulillah Membantu Sekali Membantu Sekali Buat Tambahan Dari Barang Tidak Kepakai Kipas Segala Macem Jadi Sekarang Udah Bisa Nyari Duit Sendiri Bu Bisa, jangan gantungnya dari suami dong Suaminya berarti udah gak perlu ngasih lagi Masih butuh suami kan Bu? Ya masih Saya pikir Kan masih kurang Kan buat tambahan Oh iya betul, buat tambahan Mas Bu Berarti banyak fungsinya ya Dari ibu penyuluh Memberikan pengetahuan ini Dan berguna buat ibu petaninya Yang penting ini organik Mas Yalpuh Itu menyehatkan tanah Dan tanah itu warisan Leluhur Kita mewariskan ke generasi ya ini Kalau sekarang kita hancurkan Dengan segala macam kimia atau yang lainnya Besok anak cucu kita pakai apa? Gitu Menyelamatkan bumi kita Mulia sekali ibu, tersentuh saya ibu Saya di Bapak Petani udah pakai semua Kalau boleh tahu nih ibu Harganya dijual berapa nih? Kalau di desa masih Rp25 ya ibu? Rp25? Murah loh Murah Terjangkau pak Habis kalau mahal-mahal takutnya Bapak-bapaknya enggak ini kan Nah dibanding ini Ibu Dibanding dengan yang kimia Ini larang di Larang mana ini? Larang kimia pak Berarti seneng loh bapak-bapak ini? Iya Suka Seneng banget Cuman ya itu kalau belianya membikin sendiri kan Memang kerepotan setelah ada ini Kalau petani ini mas ya kalau beli ini beli di kita dengan botol ini enggak mau karena kemahalan Ini bisa lebih murah lagi kalau petani-petani bawa botol sendiri Recycle Recycle Itu bagus loh Kan intinya saudara yang dibeli bukan botolnya Isinya Isinya Jadi enggak Sampah-sampah plastik itu enggak ada Itu dipakai terus Kan petani kita sendiri kan sudah tahu kapasitas ini Sudah tahu hasilnya sendiri Jadi petani Indonesia itu mas Jalbu Sangat perlu lingkungan loh Bukan cuma melihat tanahnya Sampahnya di recycle Berpikirnya tiga langkah ke depan ya Iya Jadi kalau ada iklan-iklan tuh Ayo selamatkan bumi Jangan pakai plastik lagi Kalau bisa plastiknya dipakai ulang Itu sudah dipakai petani Kok Walaupun sebenarnya tujuannya ngirit Ngirit tapi menolong bumi mas Oke Dari hasil yang kita bicarakan benar-benar ya Bahwa pupuk apa namanya Pupuk organik ini Manfaatnya lebih bagus dan lebih Lebih bermanfaat lah untuk keselamatan bumi kita Ramah lingkungan Kenapa mas Ini aku penasaran Ini kok dinamainya Madu Asri Ini kalau ditaruh di toko mas Terus ininya ketutupan sama apalah lemari Nanti sangannya minuman ini Kenapa Madu Asri Mungkin tadi kesan kita Pertama kan mungkin mau menanjalkan Nama KWT kita ya Tapi kita ini ya Nggak ada sampai ke situ Ini mungkin untuk kedepannya Nanti mau kita setting yang lebih Bagus lah Nanti mungkin dikecilkan atau apa Yang Apa Ini tadi bikinkan pikiran kita Kan mau menunjalkan nama KWT kita Madu Asri Semua merk produk kita kan Madu Asri Madu itu kan manis Soalnya kami dari maduran Kan maduran Oke Pertanyaan terakhir adalah Bukan pertanyaan sih Harapan Ibu Sebagai penyuluh dan sebagai KWT Apa Bu? Harapan kita ke depan Semoga petani ke depan semakin maju Semakin mengerti teknologi-teknologi yang kita berikan Sehingga meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan suasana pada pangan kita Amin Amin Ibu Harapan Ibu Sebagai petani Mau jadi uang suge bagaimana Petani naik haji gitu Petani sejahtera Harga berasnya juga Hasilnya melimpah Harganya juga Kalau bisa Bagus naik Siap Ini yang paling pusing nih Kalau udah bicara harga paling pusing Harganya tinggi konsumennya teriak Harganya murah Petani nya teriak Stabil lah Bu ya Dua-duanya semua sejahtera Iya Oke Sobat Tani Dengan percakapan kita Semoga bermanfaat ya Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat Dengan pupuk organik ini Terima kasih Semoga ke depannya seperti yang Ibu harapkan dan Ibu harapkan juga Terkabul Amin Oke Sobat Tani Sampai disini Saya Zawu Dan di samping saya Purwanto Sampai jumpa Di Nge-Pon Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa